Terus RW warga asal Citapen Kecamatan Ciampelas Kabupaten Bandung Barat mengeluhkan paket sembako yang didapat dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat, lantaran banyak sembako didapati tidak layak konsumsi. Salah satunya adalah ayam potong yang sudah berbau busuk. Paket sembako yang diberikan pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui pihak desa dan akhirnya diberikan kepada warga Citapen Kecamatan Ciampelas Kabupaten Bandung Barat mendapat keluhan dari warga yang menerimanya. Pasalnya sejumlah paket sembako yang didapati warga tidak layak konsumsi. Salah satunya adalah kondisi ayam potong sudah berbau busuk begitu juga beras yang sudah dalam kondisi rusak. Paket sembako berisi beras 10 kg, kentang 1 kg, tomat 1 kg, buah pir 1 kg, telur 500 gram, mie instan 12 bungkus, minyak 2 liter, dan ayam potong sebanyak 1 kg. Pengurus RW 13 Desa Cipaten Adi Hardianto menuturkan daging ayam potong dari 4 paket sembako yang diterima sudah dalam kondisi busuk dan berbau. Terima kasih atas perhatian kabupaten ataupun dari bupati atau apa namanya bantuannya. Namun yang kami sayangkan disini bantuan ini ada beberapa item yang tidak layak kita makan. Dan kami juga merasa kebingungan dengan jumlah pendataan dan juga jumlah bantuan tidak sesuai dengan yang diberikan kepada kami selaku pihak RT dan RW. Jadi kami kebingungan sampai saat ini belum dibagikan dan kemungkinan pastinya ini yang tidak layak pakai atau tidak layak untuk dikonsumsi kita akan buang. Lantaran kondisinya tidak layak konsumsi untuk sementara paket sembako tersebut tidak dibagikan dulu kepada warga yang berhak menerimanya. Selain itu pembagian sembako dinilai tidak sesuai dengan jumlah yang diajukan desa di mana dari 477 KK, RT 13 hanya mendapat 4 paket sembako saja. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV Terima kasih telah menonton!